Dalam rangka persiapan pilkada serentak tahun 2024, KPU Kota Palopo telah menggelar rapat kerja. Fokus utama rapat ini adalah penyusunan visi dan misi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palopo. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Harapan ini dihadiri oleh perwakilan partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo. Muhadsir selaku Kordif Teknis dan Penyelenggaraan KPU Palopo menegaskan bahwa visi dan misi merupakan salah satu persyaratan mutlak bagi pasangan calon yang ingin bertarung dalam pilkada 2024. Lebih lanjut, Muhadsir menekankan pentingnya keselarasan antar visi misi pasangan calon dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD Kota Palopo. Salah satu tahap pencalonan itu memenuhi salah satu sarat hukuman calon untuk pilkada serentak 2024 bahwa dimana salah satu hukuman adalah visi misi. Nah, olehnya kami kebutuhkan memfasilitasi antara pembedahan calon dan parkur supaya harapan kita bahwa semua visi misi calon itu selaras dengan RPJPD Kota Palopo. Yang pasti bahwa visi misi ini adalah salah satu depan persyaratan calon wali kota dan wali kota kalau kita sesuai PKPU 8 tahun ini. Menurut Muhadsir visi misi tidak hanya sekedar syarat administratif, namun merupakan komitmen pasangan calon dalam membangun daerahnya. Karenanya KPU berupaya memfasilitasi badan perencanaan pembangunan daerah untuk berkoordinasi dengan para calon dan partai politik, agar visi misi yang diajukan selaras dengan arah pembangunan kota Palopo yang telah tertuang dalam RPJPD. Nada Gabrilia mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih.